Ketika Tuhan mempersiapkan Gideon untuk berperang, Tuhan meminta Gideon untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu mengurangi jumlah pasukan. Gideon, apakah gila? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Pertama, Gideon memulangkan orang-orang yang takut. Lalu, memilih 300 orang berdasarkan bagaimana cara mereka minum. Gideon memberi setiap anggota pasukan obor dan kendi untuk menutupinya. Kan, setiap orang diberikan tanduk kambing yang disebut syofar. Suaranya adalah tanda sebagai isyarat untuk menyerang. Ketika Gideon memberi tanda, setiap orang meniup tanduk dan berteriak. Itu berhasil! Benar-benar berhasil! Hanya dengan 300 orang, tanduk, dan kendi, Tuhan memberikan kemenangan pada Gideon atas puluhan ribu musuh. Tuhan memang perkasa.